ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siap menjelang sore teman-teman ini kita lanjut di Mio yang penyakitnya kemarin selalu berebet nah disini kita mau bongkar di bagian throttle body kita bersihkan karena di bagian rotak sudah kita bersihkan waktu itu jadi tapi sempat kita tinggal dulu karena ada waktu jadi kita langsung lagi di bagian throttle body kita lanjut pembongkarannya dulu ya ini dia teman-teman sudah kita lepas ini bisa diperhatikan dalam sini itu memang sangat kotor sekali nah terlihat kotorannya sampai hitam kayak gini nah debu-debunya ini ini dikarenakan sudah lama enggak di service terus di bagian intake ini kotor jadi kita bersihkan semuanya cara membersihkan kita kasih minyak kita bisa dilihat dulu sedikit Hai 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 lalu kita pakai pembersih karbo-priner tak sempetkan hai hai деся hai 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 ya kayak gitu itu begitu pun selanjutnya dan ini sama aja dengan dibersihkan kayak gini baru kita menggunakan lap biar lebih bersih kita lanjut terima kasih terima kasih terima kasih di bagian sini sangat kotor sekali jadi kita bongkar sekali yang ini habis-habisan nanti kita bersihkan lagi rapikan lagi kita bersihkan dulu ini benar-benar harus kering berhubung ini kan ini terlalu kotor selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman ini ada karet kecil jangan lupa dia tepasan di bagian sini kita tidak punya kunci yang lebih bintang jadi kita pakai alat yang ada ya kayaknya kita lanjut di bagian ini dia sudah kita pasang kembali kita tinggal pasang dengan tangki ya ini sudah selesai dipasang semuanya di bagian tangki sama semuanya kita tes dulu ya kayak gitalah sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh